Shalom, saudara-saudara, berkasih Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami semua dan para pendengar pada saat hari ini diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa saudara, Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami mengucap syukur. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Bapak Ibu seluruhi kasih Tuhan pembacaan firman tertulis dalam Matius 14 ayat 24. Perahu murid-muridnya yang sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan ke lompang karena angin sakal. Pakai iman, jangan hanya pakai akal. Secara ku, judul renungan kita pada saat hari ini pakai iman, jangan hanya pakai akal. Yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya adalah akal. Akal penting, asal saja jangan akal busuk. Secara ku, akal itu penting, selesai saja. Asal jangan jadi akal busuk. Sedara, dengan akal kita bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berguna atau sebaliknya. Yang salah adalah akal dipakai untuk hal yang negatif. Makanya sering disebut akal-akalan. Banyak akal, iman atau akal, akal mana yang lebih penting, sedara? Sedara ku, ini pertanyaan bagi kita. Iman atau akal, mana yang lebih penting? Jika kita jawab iman, buat apa Tuhan memberikan manusia akal? Yang tidak diberikan kepada ciptaan yang lain. Tetapi akal yang tidak bersumber dari iman kepada Tuhan, maka bisa berakibat lain. Peristiwa yang dialami murid-murid. Malam itu setelah menyertai dan menyaksikan Yesus. Yang dengan cara ajaib memberi makan lima ribu orang lebih. Hanya dengan lima roti dan dua ikan. Kedua belas murid memakai perahu. Mereka berlayar tanpa Yesus, sedara. Emang Yesus yang meminta mereka untuk pergi lebih dahulu. Sementara Yesus naik ke atas bukit dan berdoa. Sedara ku, sesudah beberapa mil, Mereka berlayar, tiba-tiba muncul angin sakal. Angin sakal adalah angin yang bertiup, Berlawanan dengan arah perahu. Sedara, angin yang besar. Dan begitu kuat menerpa perahu murid-muridnya. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha mengendalikan perahu itu. Perahu mulai oleng dan mereka menjadi takut. Mereka mendayung lebih kuat lagi. Supaya perahu bisa lebih cepat sampai di seberang. Mereka lupakan pengalaman beberapa saat yang lalu. Ketika malam itu angin sakal juga mengempaskan perahu mereka. Untung ada Yesus yang menyertai mereka saat itu, sedara. Mereka membangunkan Yesus dan meminta tolong supaya Yesus mengatasi situasi yang mencekam. Dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Yesus menedukan badai dan kelompak. Manusia mudah lupa, sedara. Bukankah Yesus yang sama yang menyuruh mereka untuk berangkat lebih dahulu? Bukankah Yesus yang sama yang sangat berkuasa yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang menimpa mereka? Mereka berlayar karena mengikuti perintah Yesus. Masakan Yesus tinggal diam. Masakan Yesus tidak bertanggung jawab? Sedara ku, itulah sifat manusia yang mudah lupakan pertolongan Tuhan. Jadi jangan heran kalau ada sebuah toko di Jakarta memakai merk tokonya. Gampang ingat. Sedara ku, merk tokonya gampang ingat. Jangan juga bingung, sedara. Kalau ada sebuah televisi swasta yang membuat program tayangan yang diberi judul Melawan Lupa. Karena manusia pada umumnya mudah lupa, lupakan pertolongan Tuhan. Manusia juga mudah lupakan kebaikan orang lain, sedara. Tetapi sebaliknya manusia gampang ingat dengan kesalahan sesama. Mengapa mereka harus kalang kabut malam itu ketika badai menghantam perahu mereka, sedara? Bukankah Yesus sendiri yang memeritahkan mereka untuk berlayar? Adalah Yesus yang bertanggung jawab. Sedara ku, dikasih Tuhan. Anda punya pengalaman yang serupa dengan murid-murid Yesus. Anda bernyanyi saat hidup Anda bahagia. Anda mengucap, mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Saat berkatnya melimpah dalam hidup Anda. Tetapi bagaimana jika sebaliknya, sedara? Manakala badai kehidupan menerpa usaha Anda? Apa sikap Anda ketika masalah silih berganti seperti ombak yang bergulung-gulung menerjang perahu kehidupan Anda? Anda lupa, jika selama ini Tuhan selalu menolong Anda. Bukankah Anda? Ada hari ini karena kasih kebaikan Tuhan. Mari jadikanlah orang yang gampang ingat. Jadilah orang yang gampang ingat, bukan sebaliknya. Mudah lupa. Sudara ku dikasih Tuhan, mari jadilah orang yang gampang ingat, mengingat pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Sungguh kami mengucap syukur firmanmu sudah kami dengar. Tenangkanlah firmanmu ini Tuhan di dalam hati kami, supaya menjadi remah dan kekuatan. Supaya menjadi darah dan daging, sehingga kami Tuhan dapat berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Terpuji, termulialah Tuhan pada saat hari ini. Berkati juga lah Tuhan seluruh Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada. Dengan kasih Tuhan, campur tangan bagi setiap perkara yang mereka hadapi. Kuasa Tuhan yang berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah mereka Tuhan dalam setiap permesalahan yang mereka hadapi. Berikanlah jalan keluar. Berikan Tuhan sukacita dalam menanggung setiap perkara. Karena Yesuslah yang menjadi sukacita kami, jawaban atas segala dua bergumulan kami. Termulialah Tuhan. Termulialah Yesus pada saat hari ini kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Bapak Ibu, Saudara, aku dikasih Tuhan. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Dan memimpin setiap perjalanan kehidupan kita dimanapun kita melangkah. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amen. Amen.